Selamat datang di channel ini. Berikut ini, update seputar badminton, mengenai hasil pertandingan Swiss Open 2023, di hari yang keempat. Swiss Open 2023, HSBC World Tour Super 300 Swiss Open 2023, Babak Perempat Final, Sesi Kedua Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Berikut ini, hasil pertandingan, hari keempat, Swiss Open 2023, hari Jumat, tanggal 24 Maret tahun 2023. Di sektor tunggal putra, Teng Seyong dari Malaysia, mengalami cedera, sehingga tidak bisa melanjutkan pertandingan. Dengan demikian, Chow Tien Chen dari China Taipei, berhak melangkah ke babak semifinal, Swiss Open 2023. Di sektor tunggal putri, tunggal putri Korea, Kim Ga Eng, kalah rubber game, 21-17, 19-21 dan 18-21, oleh Mia Bliefeldet dari Denmark. Skor, 1-2, Mia Bliefeldet dari Denmark, melaju ke babak semifinal, Swiss Open 2023. Di sektor ganda putri, pasangan China, Zhang Su Xian dan Zheng Yu, kalah dua game langsung, 6-21 dan 14-21, oleh pasangan Jepang, Rena Miyaura dan Ayako Sakuramoto. Skor, 0-2, Rena Miyaura dan Ayako Sakuramoto dari Jepang, melaju ke babak semifinal, Swiss Open 2023. Di sektor ganda campuran, pasangan Belanda, Robin Tabeling dan Selenapik, menang rubber game, 21-19, 19-21 dan 21-19, atas pasangan Malaysia, Chen Tangjie dan Toei Wei. Skor, 2-1, Robin Tabeling dan Selenapik dari Belanda, melaju ke babak semifinal, Swiss Open 2023. Di sektor ganda putra, Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana dari Indonesia, kandas di babak delapan besar, usai kalah rubber game, 21-16, 12-21 dan 19-21, oleh ganda putra Malaysia, Ong Yew Sin dan Toei. Skor, 1-2, Ong Yew Sin dan Toei dari Malaysia, melaju ke babak semifinal, Swiss Open 2023. Di sektor ganda campuran, pasangan Thailand, Supak Jomkoh dan Supisara Pau Sampran, kalah 2 game langsung, 18-21 dan 18-21, oleh pasangan Malaysia, Ghosun Huat dan Lai Sefon Jemi. Skor, 0-2, Ghosun Huat dan Lai Sefon Jemi dari Malaysia, melaju ke babak semifinal, Swiss Open 2023. Di sektor ganda putra, pasangan China Taipei, Li Chia Sin dan Teng Choon Hesun, kalah 2 game langsung, 17-21 dan 17-21, oleh pasangan Korea, Baik Hana dan Lee Sohee. Skor, 0-2, Baik Hana dan Lee Sohee dari Korea, melaju ke babak semifinal, Swiss Open 2023. Di sektor tunggal putra, tunggal putra Prancis, Christophe Popov, kalah 2 game langsung, 12-21 dan 17-21, oleh Victor Axelsen dari Denmark. Skor, 0-2, Victor Axelsen dari Denmark, melaju ke babak semifinal, Swiss Open 2023. Di sektor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung dari Indonesia, menang 2 game langsung, 21-10 dan 21-19, atas tunggal putri Skotlandia, Kirsti Gilmore. Skor, 2-0, Gregoria Mariska Tunjung dari Indonesia, melangkah ke babak semifinal, Swiss Open 2023. Tunggal putri Indonesia, putri Kusuma Wardhani, kalah 2 game langsung, 12-21 dan 14-21, oleh Phon Pauwe Cho Chu Wong dari Thailand. Skor, 0-2, Phon Pauwe Cho Chu Wong dari Thailand, melaju ke babak semifinal, Swiss Open 2023. Di sektor ganda putra, JPB dan Lasemol Hede dari Denmark, kalah rubber game, 21-15, 11-21 dan 14-21, oleh pasangan ganda putra India, Satwik Sairaj dan Chirak Sethi. Skor, 1-2, Satwik Sairaj dan Chirak Sethi dari India, melaju ke babak semifinal, Swiss Open 2023. Di sesi kedua ini, satu wakil Indonesia, lolos ke babak semifinal, Swiss Open 2023. Demikian update seputar hasil pertandingan bulu tangkis di hari keempat, Swiss Open 2023, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum.